Buat kabar sempisana sedulur, Basnas Kudus nyalurna bantuan paket sekolkit karupuluhan bocah yatim. Selianya bantuan kanggu bocah yatim, Basnas Ugo nyalurna puluhan gerobak kanggu PKL Sengbutohno. Pentas syarufan zakat infaklan sedekah berupa paket sekolkit kanggu bocah yatim kenodampak covid songolas, lan gerobak kanggu pedagang keliling ning kudus, siwene simbolis karupupati kudus. Bantuan sumberi soko dinas P, telu AP, Loro KB, lan Basnas Provinsi Jateng. Suwardi PKL keliling salah siji penerima gerobak soko Basnas Ngaku, siwene lima setahun dodolan pentol kanggu nguripi keluarga diroso ora ono masalah, meski penghasilannya pas-pasan. Nanging ning tengah pandemi sing teko diroso ugo abot, amargo pirang-pirang sasi wingi, awae ora iso dodolan amargo sekolah tutup. Sao taro iku Bupati Kudus ngwene apresiasi karu Basnas yang wispeduli karu warga sing butohno, sehingga karu bantuan iku iso ningkat na pemasukan PKL keliling. Menurut Haritopo, kepadulian lan empati soko Basnas luar biasa salas disini bantu pemengkap kudus soko nanggulangi dampak covid ning sektor pendidikan lan ugo ekonomi. Yang di rumah sudah tua, yang sudah rusak. Terus mendapatkan ini gimana Pak? Alhamdulillah mendapatkan teman yang terkenal disini, saya kasih tahu, bisa mengajukan dengan dampak ini yang membutuhkan. Dengan mendapatkan gerobak ini Pak, nanti bisa untuk berjualan lagi Pak ya? Kepedulian dari Basnas Kabupaten Kudus ini hari ini memberikan tentasaruban atau penyaluran bantuan terhadap pedagang jelok itu sendiri, memberikan gerobak, juga memberikan bantuan anak-anak yatim yang bapaknya kemarin meninggalkan. Tentunya ini sudah masuk dalam verifikasi dari Basnas Kabupaten Kudus. Yang diberikan kategori yang bagaimana, yang tentunya orang-orang yang meninggal karena covid dan tentunya tetap dan tak ikut. Harta pengharap menonton tahun rong eulolikur bakal isong gunano anggaran dana ora terduga keangguh bantuan penyaluran keangguh PKLan program Basnas Kudus. Mas Rukin, Simpang 5TV Mas Rukin, Simpang 5TV Mas Rukin, Simpang 5TV Mas Rukin, Simpang 5TV Mas Rukin, Simpang 5TV